Tom, makan sama kocing. Ayo, kocing. Halo? Ya, ya. Dia so sup. Hah? Dia bepis? Dia bepis? Apa? Apa? Halo teman-teman. Kami adalah... Tom. Kau! Nah, kita sekarang di mana ya? Kita di Jalan Fatmawati. Jalan Fatmawati. Kita mau ke makanan Japa. Kaki lima. Kaki lima? Ah, kali ini kaki lima kita. Roku-Roku. Roku-Roku. Ya. Oh. Alamatnya nanti kita kasih di bawah sini ya. Oh, di sini banyak orang. Ini open kitchen. Open kitchen. Di sini orang yang masak-masak. Jadi kita bisa yakin, oh ininya bagus. Ya. Begitu buruk untuk kesehatan. Betul, betul, betul. Tapi kalau gitu, kita langsung masak. Coba aja, coba aja. Ya. Oke. Ayo, yuk, yuk. Let's go! Oh, waduh. Oh, waduh. Makarannya banyak. Oh my God. Kita coba apa? Kayaknya? Chicken, kacau. Chicken dari yaki. Terus. Kimeshi. Ya, kimeshi. Oke, kita coba ini. Pusan ini empat dulu ya. Oke. Oke, siap. Nah, sayang sama ko tinha. Kein yang buah kusin. Ayah kochin. Halo. Ya, ya ya ya. Shih susu. Bian! Hah? Dia pipis? Dia pipis, what? Dia pipis di atas aku? Aduh, gila! Nah, makanannya sudah jadi nih. Sebelum dingin, kita cobain ya. Oke, ini chicken katsu. Iya, chicken katsu. Chicken katsu. Ini udang goreng? Ebi katsu. Udang? Ebi itu udang, iya. Ini nasi goreng. Iya, nasi goreng alat Jepang. Namanya tadi namanya beda, tapi yakiniku? Ya, mekesh something. Ya, I don't know. Terus ini chicken deriaki. Chicken deriaki. Setahu aku inginnya paling terkena ya? Itu harus coba, wajib. Konsepnya keren banget. Ini namanya kaki lima. Kaki lima, ini juga kaki lima. Bukan kaki limanya cuma yang kecil itu. Ini juga nggak besar. Tapi biasanya kalau kaki lima, tahu aku cuma ada makanan Indonesia kan? Kuliner Indonesia. Iya, betul. Ini makanan Jepang, tapi kaki lima. Oke, kita coba dari sini. Aku mau dari sini. Chicken katsu. Enak. Enak banget. Ini hanya hemakan. 30-an. 23. 23 ribu. 22 ribu. Kaki lima. Roya bedak можinya. Aku kajeet. Ini kayang nasi goreng. Gimana perlukan? Jadi lumayan Enak. Lumayan kan? Bener aku lumayan Enak. Aku suka udang banget Udangnya seperti ini Kenapa udangnya begini ya? Panjang? Halo, m**** Oke, kita cobain yang ini Teriyaki Udang banget Nomor 1 Wah, ini enak banget Harus makan ini ya Wajib ya, harus dateng ya Ini pas banget buat berdua ya Iya Udang aku yang paling enaknya Udang aku yang paling enak Terus ini, rasanya Kuri Daging juga lembut banget Orang yang bikin saus ini Jago banget Iya Ya kan? Beda sendiri Beda sama restoran Jepang Oh, s**t Beda, beda, beda Enak Jujur, tadi aku udah kenyang Karena kita baru makan kan Sekarang aku masih makan terus kan Karena enak banget Ini kan? Iya, bukan hanya enak doang Tapi murah Meriah Dulu, saat kita makan di warteg Warteg challenge Aku kaget banget karena Makanannya murah banget Cuma berapa ya? 20-30an gitu kan? Tapi kita dapat banyak komen-komen kan Yang bilang Itu mahal Mahal banget Iya Tapi warteg itu Jangan salah Itu warteg yang terkenal Oh iya Warmo Wah, kita makan cepat banget Karena enak Dan kita gak boleh lama-lama Penyak yang tunggu Jadi hari ini kita pesan empat makanan kan? Iya, betul Jadi nasi goreng Nasi goreng adalah Jepang Iya Terus pedang goreng Terus ke chicken teriyaki Terus chicken kacu Paling terkenalnya teriyaki kayaknya Iya Wajib coba Menurut aku ininya paling enak disini Betul Makanya kita bisa rekomendasi Restoran Roku-Roku ini Nanti kalau yang susah ke Fatmawati Pesan aja pake gojek Iya, bener Ya Ini dari aku 5 Hari 5 Kalau aku 4,5 Harganya udah low price banget Iya, iya Tapi aku sayang sekali Aku berharap lebih banyak dikit aja Tuh, itu doang sih Chicken kacu Itu juga enak Enak Tapi menurut aku Biasa aja Gak ada yang istimewa bagiannya Nilainya? 3 3 Oke Kalau aku 4 Ini enak banget Kalau untuk aku Kalau minyak kepanasan itu Pasti bawahnya basah Iya, bener Tapi dia gorengnya pintar sekali Dan crispy Dan lembut dalamnya Oke, oke Terus Udang Udang enak Tapi kenapa Ini panjang Tapi enggak tipis 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 panjang Tipis panjang Kamu kasih berapa nilainya? Aku 3,5 3,5 Kalau aku 3 Kenapa? Dikit Dan kecil Terus terakhir Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng ala Jepang Nilainya? Aku 4 4 Karena dulu pertama kali aku pikir ini enggak begitu enak Tapi aku suka rasa minyak Kalau aku pertama Pas sesuap pertama Aku pikir Biasa aja gitu Tapi Lama-lama kita makan pakai saus Pakai gorengan Cocok Rasanya enggak terlalu keras ya Tapi rasa yang lainnya keras Jadi cocok, seimbang Harus pesen Kombinasinya bagus banget Aku kasih 4 juga Kalau ini 4 Karena banyak Oke jadi hari ini perasanya gimana disini? Aku jujur ragu Ini kan namanya roku roku Aku ragu-ragu Untuk kesini Aku tahu aku suka makanan Jepang Tapi ini pinggir jalan Pasti banyak yang berisik gitu Oh berisik itu bisa masalah Kena copyright Oh iya Uang kamu enggak dapet loh Tapi aku udah sampai Dan makan makanannya Aku tidak kecewa Aku sangat senang Iya Tapi aku ragu karena berisik aja Aku juga Aku juga senang banget Dan pertama kali coba Kaki lima Enggak lah Sante taicha Iya Ini kedua Dan aku suka makan disini Karena disini Ada banyak orang Dan lame-lame Terus bisa menikmati asli Budaya Indonesia asli Betul Oke Gimana menurut kamu? Satu, dua, tiga Nanti kita rekomendasi Tom Chul Kalau enggak Kamu enggak Enggak usah Oke Oke Satu, dua, tiga Rekomendasi Tom Chul Iya berarti Ini rekomendasi Selamat malam Selamat malam Iya Jadi kami barusan makan di warung Bapak Roku-Roku Iya Itu artinya apa Pak? Kalau Roku-Roku itu bahasa Jepangnya artinya 66 Saya pakai almamater nama SMA Jadi Bapak dulu di SMA 66 berarti ya Jadi pakai 66 Bahasa Jepangnya Jadi kalau gitu Saya dengar ini ada beberapa franchise Cuma sini doang Franchise baru saja Aletnya di Bintaro Jadi ini dari kapan buka ya? Dari tahun 1996 Apa? 1996? Wah Saya lahir pada tahun itu Umuran berarti nih Sama warungnya Sebelumnya Masakan Jepang itu belajar atau gimana Pak? Saya kebetulan waktu itu pernah kerja di restoran Oh Jepang Oh Jadi dulu Masak makanan Jepang disana Terus keluar Dan Ini agak ala Indonesia kan? Ala Indonesia Iya kan? Tapi saya lebih suka makanan yang ala Indonesia kayaknya Enak banget Ini Roku-Roku tidak pakai masak Jepang Iya Semuanya ala Indonesia Dan disini harganya emang banget ya? Iya betul Kalau ke restoran Jepang mahal kan? Mahal banget Karena itu kayaknya rame ya Pak Setiap malam ya Pak? Iya Dan nanti kami akan datang disini lagi Disini enak banget ya? Kami sangat suka makan disini Pak Terima kasih banyak untuk makanannya Dan sukses selalu ya Pak Dan sehat selalu juga Pak Ada yang mau disampaikan untuk penonton Youtube kami? Untuk penonton Youtube Mampir ke tempat kami di Roku-Roku Cepang Resput Iya Tendak Kaki 5 Nanti kami kasih alamatnya di bawah ini deh Iya Oke Terima kasih Bapak Iya Maaf ya waktunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih